Untuk mengetahui perkembangan kasus kematian Afif, kita terhubung dengan jurnalis Kompas TV, Rio Yohanes, di Padang, Sumatera Barat. Rio, bagaimana kelanjutan kasus kematian Afif Maulana? Sementara untuk penyelidikan sendiri, dalam rangka membuka ruang, penyelidikan, itu Polda Sumpar juga membuka hotline dan posko pengaduan. Bisa memberikan informasi asal data-data terkenari terkait kematian Afif Maulana atau lingkungan kegantaran-kegantaran yang diberi dalam penyelidikan. Itu Polda Sumpar membuka diri dengan membuka posko pengaduan, karena masyarakat bisa memberikan penyelidikan penyelidikan. Rio, apakah keluarga sudah bersurat secara resmi kepada polisi terkait dengan pembongkaran makam untuk penyelidikan lebih lanjut? Ya, Nova dan juga saudara, memang kemarin itu hampir satu pesan, itu keluarga bersama kuasa hukum di Kedekarta. Dan baru kembali pada taptu sore, sampai pagi ini tadi siang, belum ada aturan terkait dari siap keluarga terkait permintaan untuk estimasi pembongkaran makam yang guna penyelidikan. Terima kasih, Rio Yohanes, langsung dari Padang, Sumatera Barat.